Satu, dua, tiga, tembak! Seru kan? Siapa pernah coba permainan kami? Kami menyebut permainan ini dengan nama bedil oloh atau meriam bambu dalam bahasa umumnya. Permainan ini cukup menguji kalian keberanian sekaligus kehati-hatian lu. Tahu kenapa? Karena kami harus membuat bambu bisa melontarkan tempurung kelapa sejauh mungkin cuma dengan bantuan minyak tanah dan api. Aturan yang kami buat kali ini, tiap tim harus bisa menangkap dan memasukkan tempurung kelapa ke dalam keranjang sebanyak-banyaknya. Tim yang bisa mengumpulkan paling banyak dialah pemenangnya. Seru kan? Aku harus berhasil menembakkan sejauh mungkin. Ini juga menciptakan kepuasan sendiri loh. Tapi suaranya memang bikin telinga jadi bising. Pastikan bambu jenis loh lutung atau petung dalam keadaan panas ya. Posisikan bambu miring seperti ini supaya minyak tanah terkumpul di dalam bambu. Nah sekarang kenapa sebuah bambu dengan minyak tanah bisa menghasilkan lutupan kencang ya? Hmm, tenang aku punya penjelasannya nih. Setelah dipanaskan minyak tanah di dalam bambu cepat menguap. Uap minyak yang bercampur dengan udara akan menghasilkan lutupan ketika disurut api. Makanya tempurung kelapa yang ditaruh di ujung meriam bisa terlempar dan siap untuk jadi rebutan teman-teman kami. Hehehehe. Selamat mencoba. Kami selesaikan permainan dulu. Lagi seru. Hehehehe. Wah, itu siapa? Wah, apa dong? Eh, no dah dong. Iyo, iyo, iyo. Wah, apa dikena? Nah, nah, nah. Ketahuan deh dia ini. Lang, diamlah. Ada kukan tuh. Mana, mana, mana? Eh, bantu, bantu. Bantu, bantu. Bantu, bantu. Perlu kukan gak boleh lah. Yang aku buat. Tapi lu, itu bukan jahat untuk binatang. Kasih makan aja yuk. Yuk, kasih makan apa? Kok gak jangkrik? Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Duh, duh. Jangan macam-macam ya kalian kau di hutan. Hutan itu seperti rumah dan kita ini tamu. Baik-baik kah kalian kalau mau bertamu ya? Kukan, kamu menggemaskan sekali sih. Aku tahu, aku tidak boleh memeliharamu di rumah. Tapi tunggu ya, biar aku antarkan makanan nikmat untukmu. Jarang-jarang loh, kami bisa bertemu kukan secara langsung seperti ini. Kukan memang binatang langka. Jumlahnya pun sudah sangat sedikit. Sayang sekali, ia banyak diburu dan diperdagangkan karena dianggap lucu sebagai hewan peliharaan. Padahal, kukan akan lebih bahagia jika hidup di alam bebas. Meskipun mirip dengan musang dan kustus, kukan termasuk hewan primata yang menghasilkan racun atau bisa untuk mempertahankan dirinya. Bisa atau racun itu dihasilkan dari kelenjar yang berada pada siku lengan bagian dalamnya. Makanya, meskipun lucu dan menggemaskan, jangan sekali-sekali memegangnya ya. Gila, Atau apa tuh? Kanisan aku. Kanisan aku dong. Dema lah nih. Aku tuh tak tahu. Makanlah, makanlah. Eeeeeewww. Codak nyawa lah manisanku. Hmmmm, manis sekali. Enak betul. Mamaku paling pintar deh Kau bikin makanan enak seperti ini Apa yang dikau makan lah? Manisan yang di atas meja tuh, Mak Sodap-sodap, Mak Manis lagi Apa dikau makan lah? Ikau pesanan orang kau Tengoklah, habislah Waduh, gawat Ternyata ini pesanan orang yang harus diantar Macam mana lo, Mak? Yuk, biarlah Ikau cari buah yang bau lagi Biar Mak bikinkan bau lagi nanti Di mana cari buahnya, Mak? Kami tak tahu itu, Mak Ya, adalah Biar Mak kawankan di kawan cari buah itu Ayo, Ren, Rian Kita harus berhati-hati Tumbuhan ini berduri tajam Kalau dilihat dari jauh Terlihat seperti pohon sawit ya Bentuknya mirip salat Tapi berukuran kecil Seperti duku Tapi kulitnya bersisik Sudah, sudah Sudah cukup nih Kata mama Asam kelubi tak enak Kalau diolah atau dimakan Jika sudah dipetik terlalu lama Kalau dikupas seperti ini Makin mirip deh dengan si buah salat Aku baru tahu Manisan yang tadi aku makan itu Bentuk aslinya Ya, seperti ini Yuk, teman Bantu aku ya Kalian kan juga makan manisanya tadi Masamnya Oh, kecilan Hahaha Hahaha Iya Karena si asam kelubi ini Memang sangat masam rasanya Asam kelubi ini Kemudian harus direndam air gula Sampai dua malam Kamu sebelum Kalau dia ada manis 짜 Aku begitu emang Iya Server Ayo Lepaskan Terima kasih.